Sementara itu, Wakil Gubernur NTT menghimbau masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk melawan virus corona dengan banyak mengkonsumsi kelor. Wabah virus corona atau COVID-19 yang menyebar di sejumlah negara termasuk di wilayah Indonesia telah membuat kepanikan sebagian warga Indonesia termasuk di NTT. Menyikapi kondisi ini, Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoi menyerupkan kepada seluruh warga NTT agar tidak perlu cemas dan takut akan bahaya virus corona. Wakil Gubernur NTT menghimbau agar masyarakat NTT banyak mengkonsumsi daun kelor guna dapat menjaga daya tahan tubuh sehingga bisa terhindar dari virus corona yang hingga kini belum masuk di wilayah Nusa Tenggara Timur. Masyarakat NTT virus takut dengan corona. Kita punya obat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang namanya Miracle Tree. Ada kelor. Yang kita takut sekarang itu adalah penyakit-penyakit pemiskinan, penyakit stunting, penyakit cuma berdarah. Itu saja yang kita takut. Kenapa kita harus takut dengan corona? Itu kan flu biasa ya, hanya orang membesar-besarkan saja. Virus takut, orang NTT itu saya takut dengan corona. Mari kita kerja keras, tidak usah pikir isu-isu macam-macam. Minum kelor, makan daun kelor supaya memperkuatkan daya tahan tubuh. Penyakitnya akan datang. Dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurut Wakil Gubernur NTT, masyarakat harusnya lebih takut akan bahaya penyakit lain seperti wabah DBD yang hingga kini telah menyerang ribuan warga di sejumlah kabupaten dan kota di NTT ketimbang takut akan virus corona. Karena itu Wakil Gubernur meminta seluruh masyarakat untuk selalu menjaga pulau hidup sehat agar terhindar dari wabah penyakit yang selama ini selalu mengancam masyarakat NTT. Terima kasih telah menonton!